Halo Mams, selamat datang di Encyklopedia Dokter. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau masalah tidur ini nggak terjadi pada orang dewasa aja, tapi juga anak-anak? Contohnya kalau si kecil ini sering sekali begadang, apalagi kalau misalkan dia masih newborn ya, mungkin usia 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, ya sebenarnya itu adalah kondisi yang wajar karena dia masih belum mengenali mana siang, mana malam ya. Tapi kalau ini kebiasaan ini berlanjut, sampai dia mungkin usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih gede lagi, tentunya begadang ini jadi masalah, bisa bikin masalah kesehatan juga, dan tentunya tubuh kembang si kecil. Apa aja penjelasannya? Yuk simak terus. Oke Mams, jadi masalah tidur ini sebenarnya kita harus anggap serius ya, alasannya karena kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tentunya nggak baik juga untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Memang untuk bayi yang baru lahir, masih newborn mungkin baru usia 1 bulan atau 2 bulan, kan? Masalah tidur ini sering sekali terjadi, contohnya dia tidur aja sepanjang hari, malamnya begadang. Ini sebenarnya adalah kondisi yang wajar, ya karena memang dia masih belum mengetahui mana malam, mana pagi, ya. Pokoknya tidur aja, dan memang jam tidurnya lebih panjang daripada kita dewasa. Tapi untuk anak yang sudah mulai lebih gede, mungkin usia 1 tahun, 2 tahun, kalau kebiasaan tidur ini nggak dilatih, tentunya bisa berdampak buruk juga pada pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya nih, kalau misalkan si kecil susah tidur, mungkin kebiasanya dia baru mulai tidur jam 1 atau jam 2 subuh, kemudian memang sih bangunnya siang, tapi kan jam tidurnya jadi berbeda ya dengan manusia normal, ya. Ini bisa berdampak pada satu pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan ini berhubungan sekali dengan pola tidurnya. Ketika si kecil tidur, ya, sebenarnya akan terproduksi yang namanya hormon pertumbuhan atau growth hormone, ya. Dimana ini biasanya mencapai puncaknya itu ketika jam 12 atau jam 1 sampai jam 2 dini hari. Makanya dibiasakan si kecil ini harus mulai tidur jam 8 atau jam 9 malam. Supaya beberapa jam itu dia bisa masuk pada fase tidur yang dalam, deep sleep. Sehingga hormon pertumbuhan ini bisa mulai naik. Nah, masalahnya kalau si kecil tidurnya lebih lambat, mungkin jam 12 atau jam 1, ini tentunya untuk mencapai puncak hormon tersebut juga nggak bisa maksimal. Growth hormone ini sepertinya berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan juga otot si kecil. Misal kalau si kecil tidurnya sering bergadang, growth hormone ini nggak bisa bekerja dengan baik, biasanya si kecil jadi posturnya lebih pendek atau lebih kurus daripada usia kebanyakan. Nah, efek berikutnya kalau misalkan si kecil sering bergadang adalah risiko untuk lebih mudah mengalami kegemukan atau obesitas. Loh, tadi katanya kurus, dok. Kok sekarang jadi gemuk? Ya, kurus tadi karena memang pertumbuhan masa ototnya yang nggak maksimal, ya. Kalau kegemukan ini karena produksi atau penyimpanan lemak dalam tubuhnya yang berlebihan. Seharusnya pada saat tidur itu metabolisme tubuh bekerja lebih aktif untuk membakar-bakar kalori lemak dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya si kecil bergadang tentunya metabolisme ini jadi lebih lambat daripada usia seharusnya. Ditambah lagi, pengaruh dari hormon leptin. Hormon leptin ini sebenarnya berfungsi sekali untuk mengurangi rasa lapar. Nah, ketika si kecil bergadang tentunya hormon leptin ini juga akan tidak maksimal bekerja. Sehingga si kecil jadi mudah lapar. Mungkin pagi-pagi atau siang-siang dia sudah pengen lagi makan dengan jumlah yang banyak. Ditambah lagi mungkin kurang aktivitas ya. Apalagi di kondisi sekarang, si kecil jarang sekali untuk keluar rumah karena memang lagi pandemi. Nah, itu juga tentunya akan memberikan risiko lebih besar untuk si kecil jadi kegemukan atau obesitas. Dampaknya, ya nanti kalau sudah dewasa biasanya muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kegemukan itu tadi. Nah, selain masalah fisik tentunya ini juga akan berpengaruh pada emosionalnya. Menurut jurnal penelitian juga kalau si kecil yang kurang tidur akan cenderung dia lebih mudah marah, mudah cemas, bahkan mudah depresi. Makanya kita biasanya kalau nanya ke orang ya, apakah kesehatan mentalnya ini bagus atau enggak ya dari tidurnya. Kalau misalnya sih orang tersebut tidurnya nyenyak banget, kualitas tidurnya bagus, biasanya kesehatan kejiwaannya pun juga akan bagus. Begitu juga pada anak kecil. Kalau misalkan si kecil tidurnya kurang bagus kualitasnya atau mungkin kuantitasnya kurang, ini juga akan berdampak pada emosionalnya. Selain itu juga pada daya pikir dan juga konsentrasi. Ya, sama kayak kita orang dewasa ya, kalau misalkan kita kurang tidur pun mau mikir juga kayak berat banget, kayak males banget. Begitu juga untuk si kecil yang suka begadang, jam tidurnya kurang atau kualitas tidurnya juga enggak bagus, juga akan berdampak pada konsentrasinya. Lalu solusinya gimana? Ya, satu-satunya cara adalah membiasakan jam tidur yang teratur untuk si kecil. Biasakan jam 8 atau jam 9 malam si kecil sudah harus tidur, jauhkan dari segala aktivitas. Kalau lebih baik sih sebelum makan, ya sebelum tidur makan dulu, ya. Biar si kecil lebih nyaman atau kalau enggak makan ya minum susu. Ya, kalau biasanya orang kenyang kan lebih gampang ngantuk ya. Begitu juga untuk si kecil. Nah, kebiasaan ini memang enggak gampang ya. Tapi mams harus mulai ajarkan sedini mungkin, supaya nanti ketika dia dewasa, mams enggak kebingungan ya. Sudah mulai dibiasakan. Ya, memang susah-susah gampang. Ini lebih ke teori praktisnya ya. Membiasakan si kecil tidur lebih cepat. Memang ada beberapa anak yang enggak ada bermasalah pada tidurnya. Ya, jam 8, jam 7 sudah tidur. Bangunnya subuh mungkin jam 5. Tapi di luar sana banyak sekali yang buat si kecil, yang punya si kecil di rumah ini tidurnya itu bermasalah ya. Mungkin jam 12, jam 1 malam baru bisa tidur. Oke, jadi ternyata begadang ini ada dampaknya, makanya mams juga harus perhatikan. Enggak cuma makanan aja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si kecil, tapi juga pola tidur si kecil juga sangat berpengaruh. Semoga informasinya bermanfaat. Nanti kita akan bahas di topik berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.